Youtuber Ria Ricis dan Tegurian kini resmi bercerai, namun masalah keduanya masih menjadi perpinjangan publik. Diketahui dokumen perceraian Ria Ricis dan Rian yang diunggah situs resmi Mahkamah Agung RI Beredar di media sosial. Sebagai informasi, dokumen perceraian Ria Ricis dan Tegurian dipublikasikan situs MA serta dapat diakses oleh publik. Salah satu poin yang banyak dibicarakan oleh publik dalam dokumen tersebut adalah Ria Ricis mengaklaim pernah didiamkan Tegurian selama seminggu karena alasan Rian tidak punya uang. Namun, setelah ditransfer uang senilai 500 juta rupiah oleh Ricis dari pihak ketiga, Rian disebut perubah sikap menjadi baik. Sebagai kuasa hukum Rian, Didi Armini membenarkan memang ada transferan sebesar 500 juta rupiah dari kakak Ria Ricis Sindi Putri. Hal tersebut diunggap Didi saat ditemui di PA Jakarta Selatan dan Senin 6 Mei 2024. Didi mengatakan saat itu Rian mengira uang tersebut diberikan Sindi untuk bayaran setelah bekerja sama dengannya. Kita Sindi ada kerja sama untuk satu pekerjaan-pekerjaan. Dan itu tidak diunggapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis bahwasannya uang itu dari Ria Ricis. Dia juga menambahkan jika dari awal tahu uang tersebut dari Ricis, Rian mungkin tidak akan menerimanya. Didi kembali menegaskan bahwa kliennya tidak mengandalkan Ria Ricis dalam hal nafkah. Rian diketahui rutin memberi nafkah kepada Ria Ricis serta membayar angsuran rumah dan membiayai rumah sakit anak mereka. Tahu Rian tidak akan menerima itu dan kalian harus tahu. Rian itu bukan sosok yang maaf kata ya, selama ini beredar ngekondola apa-apa yang lain macam. Ria Ricis dan Tukurian menikah pada 12 November 2021 di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Dari pernikahan ini, keduanya sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Namun, Ria Ricis mengugat Tukurian pada 30 Januari 2024. Ada pun dalam kukatannya, Ria Ricis menentu tiga hal, yakni percerai hak asu anak dan nafkah anak. Terima kasih telah menonton!